Assalamualaikum Salam semua buat insan pelukis Nusantara maupun dunia hitung cerita sekelumit rangkaian kata maupun hitung cerita dari semangat saya sampaikan juang semangat berjuang bagi para pelukis untuk mendoprak seni Indonesia khususnya dunia pada umumnya jangan merenungi nasib tetapi kita harus belajar dari apa yang telah terjadi bahkan semua kita rangkum dalam perjalanan untuk menaklukkan menjadi satria sejati ya kan di ujian seperti di godok kawah di muka kita santai kita renungkan kita motivasi diri kita masing-masing apalagi di saat-saat seperti ini bahkan para pelukis kukis dunia pada mati suri ayo kita bangun ayo kita semangat untuk melawan untuk berkarya tetap berkarya entah itu apa alirannya saya enggak peduli dengan itu yang penting kuatkan kuatkan dan kuatkan untuk niat kita dalam berkarya pesan nama pelukis pak ya seperti itu jangan loyo jangan kendor semua disyukurin sangat beruntung bagi seorang seniman-seniman apabila kita pun juga bisa mensyukur itu semua akan mudah semua esensi-esensi kita ide-ide kita kita tuangkan enggak mempermasalahkan itu akademis maupun ototidak yang penting bersatu jangan istilahnya pikirkan pemerintah gimana ininya karena pemerintah sudah memikir diri sendiri oh enggak tergantung enggak usah tergantung itu tergantung pada presiden diri kita sendiri yaitu kita sendiri presidennya oh iya seperti itu seperti itu mereka enggak ini kok enggak memadatiin para pelukis ya waduh kalau memikirkan pemerintah yang pusing enggak bisa melukis enggak bisa berkarya terus apa yang kita ini kan kita sumbangkan kita ini untuk keluarga kita enggak ada semangat presidennya kita sendiri itu atas wakil-wakil itu sendiri kalau memikirkan pemerintah enggak usah kalau perlu pemerintah dilukis aja buat acuan buat ini di masa-masa pandemi covid-19 tapi yang pasti jangan kendor jangan kendor selagi kita masih ini sehat bisa ini keberak terus keberak terus menurut seni di Indonesia khususnya ini bahkan kategori saya mengupamakan Indonesia adalah surganya dunia dia ada banding dia ada lawan surga dunia kayak lakunya pus-pus dong iya dong itu itu harus ini berjalan dari istilahnya yang kita pun juga begitu gitu kalau istilahnya lain-lain emang enggak bukan bisa pertulis itu kita pun siap enggak ngomong-ngomong ini ya ada bedanya enggak akademis dengan otodidak Pak 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 pandangan Bapak gimana sebenarnya bedanya ya cuman itu semangatnya kali semangatnya semangatnya aja semangatnya akademis maupun otodidak itu sama aja yang penting yang ini semangatnya kalau gak ada semangatnya ya sama juga bohong bohong saya enggak percaya itu kadang-kadang ini ya Pak apa pelukis itu di apa ya tergantung kepada kolektor pada pedagang itu menyiasatnya gimana namun Bapak itu sebenarnya bukan jalan tengah gimana enak jalan tengah ikutin aliran itu aja dalam hati mengalir dengan ini aja ya bahkan istilahnya ke kolektor yang penting istilahnya apa ya semua pada ini bagian rezekinya itu kolektor itu itu kagak 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 itu kolektor semua pelukis punya ini sendiri sebenarnya kalau kolektor hanya mengarahkan kalau dicancang sama juga pedal gak bisa ingin sama juga hatinya kayak di ini gimana sih dikurung itu enggak enggak seperti itu kolektor hanya sebenarnya tapi keikhlasan dan kejujuran bagi pelukis itu perlu itu kepuasan kepuasan itulah yang akhirnya akan membuka istilahnya ide-ide yang selanjutnya menciptakan karya yang terbaik kalau Pak Purbo menyiasati lagi jenuh itu gimana ya kalau lagi melukis kalau saya sampai saat ini enggak ada jenuh yang benar kalau saya enggak ada jenuh yang penting istilahnya apa dapur ngebul anak bisa jajan terus saya bisa ada cat ada kanfas bisa melukis yaudah bahkan kadang-kadang tidur enggak bisa tidur yang mikirin apa yang lukis terus istilahnya itu kalau dikatakan jenuh saya pikir itu diri sendiri sendiri males males apinya harus dipubuk terus api menoreh sekarang begini kayak HP kalau enggak di cas sama juga lowbed terus itu sama juga kita sendiri harus di ngecas itu diras casnya apa itu ya casnya dengan itulah kita semangat terus enggak kembali lagi ke sana ke Allah ketukahan dikir terus gimana kita mendapat tunjuk dan berdoa itu selalu paling segangganya itu jangan sampai setelahnya apa diinikan dengan kemalesan dan loyo itu jangan lama-lama jadi loyo dan loyo terus itu benar gitu loh benar sekarang apa yang ingin tabungan bagi pelukis sebuah karyanya kalau kita enggak berkarya loyo terus gimana seperti itu iya iya dari kita sendiri yang membangun kalau orang lain ya sekadarnya ini kadang-kadang orang lain aja istilahnya apa memberi motivasi itu sekarang ya maaf jarang yang saya alami enggak begitu pada pada udah kayak gitu kayak pupus gitu loh padahal sedangkan ini istilahnya hanya pandemi covid kayak begini dibuat alasan itu sebenarnya bukan itu itu loh makanya kalau memang nangis nangis segera-segeranya enggak apa-apa gitu loh tapi namanya kerja namanya lukis tetap lukis iya kalau saya sayang mau inikan waktu itu kemudian terus kita enggak berkaya sayang iya sih lukis-lukis sejati dulu biarpun istilahnya sampai keleleran sampai enggak makan tetap lukis tetap jalan dia istilahnya itu-itu sebagai panduan kita sebagai semangat kita mau jadi pelukis yang istilahnya apa sejati bukan sejati itu harus sukses sebenarnya bukan itu sebenarnya kesuksesan dan ini ada di hati kita satu aja karya aja kalau kita senang dan kita ini itu dianggap sukses bagi saya kepuasan hati kita entah kalau ada pembeli atau maupun enggak itu udah serahkan pada yang kuasa bukan-bukan untuk ukuran itu seperti itu keleksan yang maut yang spontan yang bagus itu sudah kepuasan pribadi ya kepuasan pribadi bahkan pelukis ini bukan ngajarin pelukis sendiri sebenarnya kalau mau ngelukis dan ini karyanya itu islam mengena dan itu sudah sebenarnya sendiri dia pun sendiri sudah tahu iya gitu loh bukan-bukan orang lain bukan ini secuil sesenti atau segini bukan karya gedenya karya atau kecilnya karya itu bukan patokan bukan patokan bahkan harga kadang-kadang diecar buat ngamen sudah enggak urusan itu rohnya yang penting ya rohnya kepuasan bukan terus yang ini makanya ukuran itu bukan kalau menurut saya ya maaf bukan kurator yang ini kan bukan kurator sendiri ada diri kita sendiri itu saya itu saya kalau orang lain ya terserah yang penting istilahnya kita sendiri sudah bisa nilai nilai tentang lukisan itu tapi harganya pun istilahnya penentu adalah yang kuasa kita tapi sudah tahu kepuasan itu di karya ketika sudah terjadi tanda tangan itu baru kalau seolah kurator dan nembengannya itu ya banyak kurator kadang-kadang apa ya kurator sejaran banyak kayak begitu tapi sejatinya kurator ya udah diri kita sendiri begitu itu Pak Purgo ada pencapaian-pencapaian kalau pencapaian saya itu sebenarnya pencapaian itu sampai akhir hayat gak mungkin tahapan sekarang dengan akan datang itu mungkin akan lain ya jelas dong istilahnya gak mungkin ini karena kadang-kadang daya tubuh kita atau gimana kita kita pun gak tahu akhirnya apa ya kadang-kadang menuju ini tapi ya yang pasti esensinya itu rohnya tetap bahkan itu dikatakan oh ini si Anung ini si Anung itu udah tetap dia sendiri gak bisa bisa ini gak usah takut misalnya ditiru orang lain atau apa gak takut itu ya itu yang mahal ya itu bisa-bisa itu tergantung kalau mahal dan enggaknya mas itu udah terserah yang kuasa yang penting kita ikhlas kita kita apa ya bahkan tulus dan udah udah itu loh seenggak-enggaknya itu gambarnya itu iya seperti itu gak bisa di apa kan sebuah lukisan itu dibayar sekian-sekian itu itu puas itu enggak enggak itu sebenarnya bahkan dibayar kecil kalau kita istilahnya ikhlas ya udah enak kok tidur dengannya gitu daripada dibayar mahal tetapi kita kadang gak ikhlas itu tapi pelukis-pelukis yang hampir rata-rata enggak begitu kadang-kadang targetnya masing-masing gitu tapi ingat penentu utamakan Tuhan yang kuasa gitu loh kita mulut-mulut segini-segini tiba-tiba kenapa sakit adanya yang saya rasakan itu sakitnya sampai disini yang sangat dalam sangat dalam bahkan misal tidur aja terganggu ini apalagi didekte seorang kolektor maupun pembeli mendekte kita itu suakit sebenarnya yang saya rasakan sakit mendingan saya istilahnya apa gak didekte tapi saya puas dengan karya yang sekelumit apapun sekecil apapun tapi puas itu subhanallah ini gak ternilai harganya ini karya yang bapak berkuluk wah master bisnis ada rohnya tenangan yang dahsyat mungkin ke suatu saat bikin lukisan yang lebih dahsyat master lagi ya insyaallah itu pun cita-cita semoga Allah mengabulkan dan atas ridhonya tapi saat ini saat ini yang saya pesan kepada semua generasi muda pelukis-pelukis istilahnya Indonesia itu yang paling sayang ini jangan lempem jangan putus asa jangan loyo terus terus gak ngelukis terus itu yang sangat saya sesalkan itu sayang dengan istilahnya apa talenta apa yang diberikan Tuhan pada kita itu sayang sama juga kita gak mensyukuri kalau kayak gitu dibuang itu aja iya dibuang begitu aja itu itu sayang sangat waktu-waktu yang sebenarnya itu digunakan untuk ini berkah cuma seperti itu perjalanan yang saya alami kayak begitu mudah-mudahan para pelukis semua dalam lindungannya selalu diberi kesehatan selalu dalam rahmatnya dalam menemukan style-style gaya apapun saling menghargai atas sesamanya karya-karya sesamanya saling mendukung itulah jalan yang utama misalnya gak akan terbendung misalnya karya-karyamu telah akan dihargai dengan fantastis dan ridhonya itu yang pasti sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh malah-mudahan malah-mudahan Sampai jumpa